Bismillahirrahmanirrahim khususnya para peserta Mufit Islamik Akademi Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali untuk melanjutkan pembahasan kitab Hilyah Taulibil Ain karya Sheikh Bakr bin Abi Zaid dan sudah hadir bersama kita Ustaz Makhlisafitra Hafithullah Ta'ala langsung saja kepada Ustaz kami persilahkan Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya iwal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan Intisari Hilyah Taulibil Ilmi dan sekarang kita masuk dalam poin ke-34 ada pun di kitab yang asli adalah nomor 36 yaitu menghibur diri poin ke-34 menghibur diri sesekali gunakan waktumu untuk menghibur diri dengan taman ilmu yang ada dalam buku-buku seputar wawasan dan pengetahuan umum hati itu sesekali butuh penyegaran ada atar dari Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu bahwa beliau berkata hiburlah hati dan carikan mutiara-mutiara hikmah untuknya karena kadang hati itu merasa bosan sebagaimana badan merasa letih Sheikhul Islam Ilmu Taimiyah rahimahullah berkata bahkan terdapat masalahat lain pada larangan sholat tatawu yakni sholat sunnah di sebagian waktu yaitu memberi kesempatan untuk menyegarkan diri dari beban ibadah sebagaimana badan bisa rehat dengan tidur dan lainnya karena itu juga libur pekanan telah menjadi tradisi yang tersebar sejak lama. Kebanyakan libur itu di Arab Saudi di hari Jumat atau sore hari Kamis ada juga yang libur di hari Selasa hari Senin, hari Eid selama tiga hari dan seterusnya hiburan dengan buku salah satunya dengan membaca buku siroh atau sejarah. Kata Sheikh Bakar bin Abizid sesekali gunakan waktu untuk menghibur diri tapi yang dimaksud disini adalah hiburan yang sifatnya mubah bukan hiburan yang haram ada pun ngaji tapi ada hiburan misalnya ke bioskop maka ini jangan, ada pun ke pantai sesekali berbelanja menemani istri atau anak, jalan-jalan maka tidak mengapa hati itu butuh penyegaran sesekali sebagaimana disebutkan dalam Atal Ali kiburlah hati dan carikan mutiara-mutiara hikmah untuknya kenapa demikian karena hati itu kadang merasa bosan sebagaimana badan badan kadang juga merasa letih ada istidlal dibawakan oleh Sheikh Bakar bin Abizid disini tetapi hanya nukilan dari Sheikhul Islam berkata beliau bahkan di dalam pelarangan untuk selalu mengerjakan sholat tatawu atau sholat sunnah itu ada hikmah ada maslahat yang lain di sebagian waktu apa itu? kata Sheikhul Islam yaitu memberikan kesempatan untuk menyegarkan diri dari beban ibadah sebagaimana badan bisa rehat kalau sesekali dia tidur atau rehat-rehat yang lainnya nah makanya kita kalau di berbagai negeri seperti di Indonesia orang pasti ada liburan pekanan tidak ada sekolah sepanjang hari atau sepanjang minggu kalau di Arab Saudi disini saya tuliskan kebanyakan libur itu di hari Jumat dan kami kalau dulu hari libur itu Jumat Sabtu oh terbalik kalau dulu Jumat Kamis kalau sekarang Jumat Sabtu nah sekarang kita kalau menghibur diri dengan apa jawabannya tadi sudah saya sebutkan menghibur diri dengan sesuatu yang mubah ada pun yang dicontohkan oleh Sheikh disini sesekali boleh membaca pengetahuan-pengetahuan umum yang sifatnya mubah kalau dulu saya suka sekali dengan RPUL apa itu ya? rangkuman rangkuman RPUL rangkuman pengetahuan umum lengkap dan saya paling suka bab-bab prestasi disitu ada bab MTQ dari tahun 1960 atau 70 sekian siapa saja pemenang kori-kori A terbaik nasional karena dulu saya kecil suka diajak mama ikut MTQ jadi bab-bab yang seperti itu dengan sifatnya prestasi suka bab jambore keperamukaan yang males itu bab todiak dan sudiak juga kadang masuk di RPUL nah sesekali membaca buku umum untuk tahu pengetahuan-pengetahuan umum boleh lanjut ke nomor 35 membaca untuk mengoreksi dan memantapkan hafalan membaca untuk mengoreksi dan memantapkan hafalan bersemangatlah untuk menyetorkan bacaan atau hafalan dalam rangka mengoreksi dan memantapkan hafalan kepada guru yang ahli agar hafalanmu terjaga dari kesalahan huruf kesalahan ucap kesalahan hafalan dan kelemahan ingatan jika engkau membaca dengan detail buku-buku para ulama khususnya dari kalangan hafib engkau akan dapati banyak dari mereka yang membacakan kitab-kitab mutawalat yakni yang tebal dan pembahasannya panjang terperinci dalam beberapa majelis atau beberapa hari yakni jadwal yang berbeda-beda di hadapan para syekh yang ahli untuk menguatkan hafalan Al-Hafib Ibn Hajar rahimahullah membaca sahih Al-Bukhari dalam 10 majelis setiap majelisnya berdurasi 10 jam beliau membaca sahih Muslim dalam 4 majelis dalam waktu 2 hari ditambah durasi mulai dari awal siang sampai tiba waktu zuhur semuanya tamat di hari Arafah yang bertepatan dengan hari Jumat tahun 813 diantara yang perlu dilakukan oleh seorang penutup ilmu adalah menyetorkan bacaan atau hafalan kepada guru yang ahli disebutkan disini tujuannya apa untuk meminimalisir atau menjaga diri dari kesalahan huruf kesalahan ucap kesalahan hafalan dan kelemahan ingatan terutama untuk orang yang suka hafal mandiri ada sebagian orang yang suka ngafal menggunakan anggaplah ya MP3 murottal tapi dia jarang menyimak mushafnya sehingga bisa jadi dari apa yang didengarnya salah misalnya fatah terdengar di telinganya kasroh karena faktor rekaman nah kalau dia punya guru yang ahli untuk menjadi tempat setoran bacaan kan akan dikoreksi ya begitu juga kalau kita banyak menyetorkan ke guru-guru yang ahli akan menjaga kita dari kelemahan ingatan ada pun para ulama terdahulu disebutkan disini kadang mereka membacakan kitab-kitab yang panjang atau yang mutawalat kepada beberapa guru atau kepada murid-murid mereka dalam beberapa majelis misalnya menyetorkan bacaan atau hafalan al-bukhari kepada beberapa guru ada pun yang sudah menjadi guru kadang mengajarkan buku tersebut kepada sekian orang dengan beberapa majelis ya ini salah satu teknik bagi seorang da'i untuk menjaga hafalannya atau meningkatkan hafalannya atau menambah pemahamannya terhadap sebuah buku bacakan buku tersebut kajikan jangan cuma satu kali lalu selesai tapi misalnya kalau kita di zaman sekarang ngajar di tujuh masjid ambil tiga masjid buku yang sama meskipun tidak harus juga misalnya Senin di sini Selasa di sini Rabu di sini tapi bisa jadi ini selesaikan setelah lewat beberapa bulan ulangi lagi buku yang sama di tempat yang lain setelah sekian bulan tamat ulangi lagi di tempat yang lain jadi satu buku itu tidak kita ajarkan satu lalu kita cukupkan diri demikian untuk menjaga hafalan dan menambah pemahaman nomor 36 nomor 36 membaca kitab-kitab Mopo Walet membaca kitab-kitab yang tebal dan berisi penjelasan panjang terperinci merupakan hal yang sangat penting bagi penuntut ilmu untuk menambah pengetahuan memperluas cakrawala menggali faidah-faidah ilmu informasi dan pengalaman yang berkaitan dengan pembahasan masalah yang sedang dicari serta untuk mengetahui metodologi yang ditempuh dan istilah yang dipakai oleh para penulis dalam karya-karya mereka para salaf dahulu juga memberi tulisan sampai disini atau selesai di bagian akhir halaman buku yang mereka baca sehingga tidak ada bagian buku yang luput atau tidak terbaca saat kembali melanjutkan bacaan apalagi jika baru dibaca lagi setelah waktu yang lama saya contohkan ada buku fikih yang ringkas praktis bagi orang yang baru belajar misalnya sifat sholat nabi sifat udu nabi ringkasan hukum-hukum puasa ini bagi orang yang baru belajar yang lebih bagus adalah membaca buku-buku seperti itu untuk orang yang sudah advance sudah ngaji lebih lama terbiasa dengan istilah-istilah para ulama seperti khilaf ulama ini ada pendapat yang roji ini pendapat yang marjoh mulai mendengar istilah-istilah seperti itu dan sudah mulai mengerti maka ada baiknya bagi mereka untuk membaca kitab-kitab yang sifatnya mutawalat yang panjang lebar dan pembahasannya terperinci contohnya dalam bab solat dan wudhu anggaplah sahih fikir sunnah paling tidak ensiklopedi solat atau solatul mu'min karya syiq Sa'id bin Wahuf Al-Qahtani kenapa kita perlu untuk menggali buku-buku seperti ini yang mutawalat ada beberapa faidah disebutkan syiq bakar bin Abizid disini untuk menambah pengetahuan untuk memperluas cakra wala jadi kalau kita mempelajari bab budu misalnya tidak kayak orang pakai kacamata kuda misalnya oh pokoknya menyentuh wanita itu batal atau sebaliknya pokoknya menyentuh wanita itu tidak batal itu pakai kacamata kuda kalau dia ingin memperluas cakra wala dia bisa baca kitab-kitab yang membahas khilaf-khilaf diantara para ulama supaya tahu oh bab ini di bab ini ada khilaf ulama yang mengatakan batal dalilnya ini yang mengatakan tidak batal dalilnya ini yang rojih itu yang begini supaya nanti kalau kita bertemu dengan orang yang mungkin berbeda pendapat pertama kita tidak gontok-gontokan dengan nafsu yang kedua bisa memahamkan kepada dia akhirnya tidak perlu berkeras-keras karena ini memang ada khilaf ulama ya coba antum bilang batal tadi kenapa ya pokoknya batal itu kan maksa ya kita bilang oh enggak yang benar itu ada khilaf ulama yang bilang batal dalilnya yang bilang tidak batal dalilnya ini yang rojih adalah pendapatnya yang mengatakan begini kenapa karena begini dan begitu ini lebih ilmi ya ya faidah yang lain adalah menggali faidah-faidah ilmu informasi dan pengalaman yang berkaitan dengan pembahasan yang sedang dicari serta untuk mengetahui metodologi yang dipakai serta istilah-istilah yang digunakan dalam karya-karya para ulama supaya kita tahu oh rojih ada ya istilah rojih saat orang bahas fikrih kalau dibuka dibuku kan apalagi kalau terjemahan bisa dibuka dan dilihat dalam kurung kadang-kadang dikasih pengertian rojih itu dalam kurung misalnya lebih kuat dari sisi pendalilan oh marjuh ini lawannya yang rojih ini berarti yang lemah pendalilannya khilaf apa itu khilaf orang awam kan gak ngerti ketika dia baca buku-buku mutawalat dalam kurungnya muncul ada misalnya perbedaan pendapat oh ini adalah perkara yang ada ijma apa tuh ya dengan menggali buku-buku yang mutawalat dia akan mengerti istilah-istilah yang banyak digunakan oleh para ulama supaya cakra wala dan pengetahunya lebih luas lagi disini disebutkan tips kalau ingin membaca buku-buku yang mutawalat ada baiknya untuk menandai karena kadang kalau kita baca buku tebal-tebal kita kadang lupa sudah sampai dimana kalau zaman sekarang ada sticker yang apa itu ya here here sign here yang biasa dipakai buat tanda tangan kan kalau di perkantoran ditempel di bagian kertas project misalnya atau lelang untuk ditanda tangan ini ada sticker sign here itu bisa dibeli dan dipakai buat nandain ini adalah tempat terakhir kita membaca boleh juga misalnya pakai pembatas buku biasa cuman kalau pembatas bukunya lari gitu ya gak sengaja jatuh lupa kalau sign here kan ada sticker-nya ada ini lemnya dan berbagai macam cara yang bisa digunakan untuk kita menandai batas dimana kita terakhir membaca kita jeda dulu baik teman-teman kita akan kembali setelah yang satu ini selamat menikmati terakhir selamat menikmati 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 Teman-teman, kita kembali lagi Ustaz, ada pertanyaan terkait materi tadi Tadi sempat disebutkan ada ahtar dari Ali bin Abi Talib Ahtar itu apa Ustaz? Ringkasnya ahtar itu perkataan atau perbuatan Yang kita sadarkan kepada sahabat Nabi Atau kepada orang-orang setelahnya Kita tidak mengatakan ini adalah hadis dari Ali Untuk membedakan dengan hadis Kalau hadis itu kita sadarkan kepada Nabi SAW Adapun bila perkataan itu adalah perkataan Umar, perkataan Uthman Maka kita tidak bilang ini adalah hadisnya Umar, hadisnya Uthman Kecuali kalau hadis itu dari Nabi Lalu diriwayatkan Umar, Uthman Maka kita katakan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Umar Dari Uthman Tapi bila perkataan ini adalah perkataan Bukan perkataan Nabi Seperti tadi kan perkataannya perkataan Ali Haji Muhammad dan Qulubah itu perkataan Ali Kita tidak boleh bilang ini adalah hadis Ali Karena khawatirnya orang mengira Ini adalah hadis dari Nabi diriwayatkan oleh Ali Boleh satu lagi Ustaz? Ini Ustaz, tadi kaitannya dengan memantapkan hafalan Ustaz Bagaimana jika kita dapati kondisi misalnya Ustaz-Ustaz yang kita tahu mungkin beliau karena banyak kesibukan Sehingga mungkin beliau tidak ada waktu setelah kita coba meminta Beliau tidak ada waktu gitu karena kesibukan Apakah boleh kita memantapkan hafalan itu bersama teman kita Atau penuntut ilmu lain yang kita anggap dia bisa gitu Asalkan memang dia betul-betul punya kapasitas Tidak masalah Misalnya teman sesama kajian Kita tahu bacanya bagus Dia sebelum ngaji sekarang ini Dari dulu juga bacanya sudah bagus Karena dia belajar Quran dari kecil Karena kita kalau meminta Ustaz, Ustaz-Ustaz itu sibuk Maka ada masalah Ngorong jasa sama mereka Begitu juga kalau di kalangan kita disini Ada mu'alim atau mu'alimah Mereka punya kapasitas untuk mengajar pada bab-bab Al-Quran Tajwid Karena memang bacanya baik Maka tidak masalah Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Itu tadi ilmu yang bisa kita ambil dari Ustaz Mufisa Fitrah Bagi teman-teman peserta Mia Yang memiliki pertanyaan Nanti bisa langsung menyampaikan kepada mu'alimin Dan mu'alimatnya di grup masing-masing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!